Hai WD gila sih smooth banget sih emang untuk GTA LED Bosku ya mantap sih meskipun ya dikejar-kejar sampai bintang 5 gila sih pokoknya keren banget sih Oke bosku balik lagi sama saya hanya di channel santuy mamang dan di video kali ini saya bakalan memberikan tutorial dari request yang kalian yaitu Bang coba memindahkan data game GTA LED yang dari channel Fadilfa Oke disini sebabkan coba dan disini saya sudah masuk ke dalam gamenya disini untuk game ini smooth banget bosku ya Nah untuk cara downloadnya kalian langsung saja pergi ke channel Fadilfa disini ya di sana sudah tersedia untuk link downloadnya yang ada di pin komentar sebut Oke disini di video kali sebabkan memberikan cara memindahkan data gamenya ke SD card Oke bosku disini sobat kalian keluar dari game terlebih dahulu untuk caranya seperti biasa kalian kumpulkan terlebih dahulu bahan-bahannya seperti file manager kalian juga bisa menggunakan Z archiver kalian juga bisa ya sama saja ada juga game GTA solidnya ada juga Taichi disini untuk Taichi nya sudah versi terbaru yaitu versi 9.0.0 jika kalian ingin download kalian linknya kalian download saja linknya di deskripsi bosku ya Oke disini juga ada aplikasi X internal SD yang pertama-tama disini kalian pergi ke file manager atau Z archiver kalian pilih internal pilih folder data waduh salah pilih folder Android pilih folder data kalian cari saja disini untuk nama foldernya apa ya lupa bosku ya disini kita coba cari terlebih dahulu mana bosku nah disini ya com.rockstargames.gta sa nah disini kita pilih properties disini untuk ukurannya itu 1,25 GB jadi pertama-tama disini kita ganti nama dan disini di akhir namanya sampai kalian tambah angka 9 atau bebas terserah dan kalian pilih ok disini sudah berubah ya langkah selanjutnya kalian tahan saja nama nama foldernya kalian pilih move atau kalian pilih pindahkan itu sama saja dan kalian pindahkan ke SD card ke folder Android ke folder data dan kalian langsung paste atau tempelkan disini bosku ya oke disini agar tidak lama-lama saya bakalan coba percepat untuk proses memindahkan datanya ini oke disini sudah selesai untuk memindahkannya langkah selanjutnya disini saya bakalan setting terlebih terlebih dahulu untuk Xinternalsd soalnya disini sebelumnya untuk Xinternalsd saya setting di elispush ya dengan cara yang root kita pilih modul dan untuk Xinternalsd saya bakalan non aktif terlebih dahulu jadi disini untuk Xinternalsd nya sudah tidak aktif langkah selanjutnya kita pergi ke aplikasi kita echi kita pilih agree Hai disini kalian pilih iknow it dan kalian pilih panah-panah dibawah pilih create app disini masih memuat dan kalian langsung cari saja GTA sa disini kalian tinggal checklist seperti ini dan kalian pilih create maka disini proses kloning bosku ya Nah biasanya disini ini Oh disini langsung selesai busku jadi disini kita pilih confirm saja pilih Oke disini bakal menginstal yang original dan langkah selanjutnya disini kalian tinggal tap saja GTA sa nya pilih confirm klik Oke disini bakal muncul disuruh mengizinkan allow from disk resource disini kita on-kan saja kita pilih kembali maka disini langsung muncul pilihan install kita pilih install just one pilih install saja maka disini muncul pilihan install kita tap install Oke disini proses menginstal GTA let nya disini kita coba tunggu sampai proses penginstalan sudah selesai Oh disini sudah sukses langkah selanjutnya disini kalian eh pilih panah-panah pilih manage modul jika muncul seperti ini kalian pilih Oke saja jika disini tidak ada X internal SD berarti kalian tidak menginstalnya disini kan sudah ada kalian tinggal checklist seperti ini dan kalian pilih X internal SD nya atau tab saja bosku mana untuk settingnya kalian tinggal ikuti saja seperti ini dan jalur yang paling penting yang paling penting disini biasanya kurang lebih kode seperti ini atau dengan bacaan SD card satu itu sama saja nah selanjutnya kalian pilih enable for apps kalian cari GTA bosku ya mana bosku ya eh nah disini ada ya GTA sah kalian tinggal checklist seperti ini dan kalian pilih Oke oke disini untuk settingan di X internal SD segini ini aja ya dan langkah selanjutnya kalian pilih file manager kalian pilih SD card pilih folder Android pilih folder data di sini kalian cari com.rockstar ya di mana bosku ya eh kita coba nah disini ada ya com.rockstar games.gtasa yang ada angka sembilannya di sini kalian pilih rename atau ganti nama seiring tadi di sini saya menambah angka nol maka sekat maksudnya menambah angka sembilan jadi sekarang kita hapus angka sembilannya seperti ini dan kita pilih oke nah disini sudah sukses dan muncul icon gamenya langkah selanjutnya kita coba buka gamenya bosku ya kita kumpulkan terlebih dahulu untuk game GTA asalnya ya ke branda dan kita coba langsung buka gamenya disini jika tidak muncul seperti ini atau menu izin seperti ini kalian izin manual di info gamenya ya nah seiring disini muncul kalian pilih allow saja atau izinkan disini kita tunggu ya kita tunggu sampai muncul ke branda ya Nah jika sudah muncul seperti ini kalian pilih offline saja disini masih gelap Nah disini kita pilih resume Oke disini kita coba tunggu sebentar masih biasanya masih loading untuk menuju ke dalam gamenya bosku ya Oke disini kayaknya sih untuk datanya kebaca bosku ya yang ada di sdg kita coba cek datanya di sdk dan di internal gitu bosku ya Oke disini kita coba tunggu sampai proses loadingnya selesai bosku hai hai oke disini sudah gelap lagi dan waduh disini masih melanjutkan yang barusan bosku ya yang barusan kita tempur gitu bosku ya Wah mantap sih bosku ya tadi sini masih bintang 5 saja jadi untuk datanya itu kebaca di internal maksudnya kebaca di SD card bosku ya Aduh nih kok kok ganggu banget busku ya ya meskipun tidak ada suara ingamnya kita coba ya keker-keker gini aja lah bosku ya Hai mampus gak tuh waduh gak kena bos ah kena tuh waduh kena sih waduh full bintang gak tugas ya eh mampus guys ya waduh gila guys ya Hai Oke bosku jadi untuk datanya kita coba cek terlebih dahulu kita keluar dari gamenya kita pilih file manager kita coba cek di internal folder data fuller Android fuller data waduh salah kita coba cari com.rockstar di sini untuk foldernya ada ya yang ada di internal kita pilih more pilih property cuman untuk isinya 0 byte yang ada di SD card kita coba cek di folder Android fuller data kita cari mana bosku ya rr com.rockstar nah ini dia ya Nah di sini kita pilih more pilih proper ties jadi untuk datanya sudah kebaca di SD card nah jadi mantap sekali untuk gamenya berhasil bosku ya waduh oke bosku mungkin sekiannya aja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat pada kalian semua thank you bosku tetap santui dan bye bye con gila